Masa depan adalah masa yang tak bisa diprediksikan oleh setiap orang. Banyak pasti akan timbul pertanyaan, apakah robot akan mendominasi dunia? Apakah robot akan lebih cerdas daripada manusia? Semua itu tentunya menjadi keraguan di benak kita yang tak bisa kita simpulkan dengan akal yang sederhana. Alita The Baby Angel merupakan sebuah film yang akan membahas tentang latar di masa depan. Menceritakan tentang perjuangan seorang sibor cantik demi mendapatkan jati diri dan ingatan masa lalunya. Akan tetapi perjuangannya tidak mudah karena dihadapkan dengan peradaban manusia yang hidup berdampingan dengan robot. Banyak lika-liku halangan maupun rintangan. Daripada makin penasaran yuk langsung kalur ceritanya. Berlatar pada tahun 2563, kini bumi telah masuk ke dalam era manusia dan robot. Tepatnya karena 300 tahun yang lalu terjadi tragedi The Fall yang membuat bumi hancur. Akibatnya bumi sekarang memiliki dua wilayah. Wilayah atas bernama Kota Zalem dan wilayah bawah bernama Kota Graveyard atau pembuangan sisa-sisa dari Kota Zalem. Seorang dokter yang bernama Dr. Dyson Ido seringkali pergi ke tempat reruntuhan Kota Zalem demi mendapatkan barang rongsokan yang dapat ia daur ulang nantinya. Suatu ketika tak sengaja Dr. Ido menemukan sebuah robot yang memiliki otak di kepalanya yang tentunya masih berfungsi. Dr. Ido lalu membawanya pulang dan mulai memperbaiki robot yang ia dapat tadi dengan dibantu oleh asistennya yang bernama Gerard. Oh iya, fun fact-nya guys, tubuh yang dibawa oleh Dr. Ido merupakan tubuh dari anak kandungnya yang sudah meninggal. Ketika terbangun, tentu saja ia terkejut dengan perubahan pada dirinya. Sayangnya segala ingatan pada otaknya sama sekali tak bisa ia ingat. Dr. Ido lalu menenangkan hatinya dengan membawanya mengelilingi Kota Iron, salah satu kota yang berada di wilayah bawah. Dr. Ido menjelaskan bahwa manusia di sini bisa mengganti bagian tubuhnya yang hilang menjadi robot atau cyborg. Tak lupa juga Dr. Ido memberikan nama sementara kepada cyborg cantik ini. Namanya adalah Alita, sama seperti nama mendiang anaknya. Tak berselang lama, Alita terhenti dengan melihat papan iklan yang menampilkan perlombaan motorbol. Sebuah perlombaan cyborg yang harus bertaruh nyawa untuk menjadi seorang pemenang. Sang pemenang akan diberikan hak untuk pindah ke Kota Zalem, kota yang dijuluki sebagai surga yang bertepatan di wilayah atas. Setelah itu, Ido menyuruh Alita untuk menunggu sebentar karena ia perlu membeli beberapa barang. Alita yang sedang asik makan tiba-tiba teralihkan dengan sekor anjing yang berdiri tepat di sampingnya. Tepat di dekat anjing itu juga terdapat sebuah selembaran yang merisikkan sayembara buronan yang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Tak sadar dengan keadaan, hampir saja Alita terlindas oleh sebuah robot besar yang diberi nama Centurion. Untungnya ada Hugo, Hugo sang penyelamat. Akan tetapi nampaknya pertolongan Hugo sia-sia. Hugo yang melihat kelincahan Alita mulai tertarik dengan dirinya. Sayang pertemuan keduanya harus kandas karena kedatangan dokter Ido. Hari berganti malam, tandanya isu yang beredar akan segera terjadi. Sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh beberapa cyborg dan manusia. Mereka sama-sama menginginkan bagian tubuh dan organ manusia. Keesokan paginya, Alita pergi menemui Hugo yang kala itu sedang bermain motorbol jalanan. Hugo mengajak Alita untuk mencoba permainan tersebut. Awal mulanya, Alita terlihat kesulitan dan menjadi incaran daripada teman-teman Hugo. Salah satunya adalah Tanji yang menabrak Alita dengan sangat brutal. Karena kejadian tersebut, Alita menaruh rasa dendam kepada Tanji. Ronde kedua dimulai. Alita yang mulai serius langsung mengejar Tanji dan menemparkannya ke sisi lapangan. Alhasil, permainan berakhir imbang. Setelah permainan selesai, Hugo mengajak Alita untuk berbelanja coklat. Dan Alita sangat senang ketika pertama kali memakannya. Setelah itu, Hugo kembali mengajak Alita ke atas sebuah gereja tua. Hugo menceritakan bahwa ia bermimpi ingin sekali pergi ke wilayah atas atau kota Zalem. Alita lantas memberitahu bahwa ia berasal dari gunung sampah tepat di bawah pembuangan kota Zalem. Yang menjadi absumsi manggaul bahwa Alita berasal dari wilayah atas. Malam harinya, Alita memergoki dokter Ido yang menyelinap keluar rumah. Karena rasa penasaran yang tinggi, Alita kemudian mengikutinya. Ketika dokter Ido hendak membunuh wanita tersebut, Alita langsung segera mencegahnya. Dan alhasil... Sembari bertarung, dokter Ido menjelaskan bahwa ia adalah prajurit pemburu yang bertugas membunuh para saiborg yang melakukan pembunuhan setiap malam. Tak disangka Alita malah menjadi MVP di pertarungan mereka. Kemudian dokter Ido mengajak Alita ke markas prajurit pemburu untuk menukarkan organ para penjajah dengan hadiah yang akan didapatkan. Setelah pulang, dokter Ido memberitahu ke Alita bahwa dulu anaknya meninggal karena dibunuh oleh saiborg motorbol yang mencari obat di dalam rumahnya. Kebetulan dulu dokter Ido adalah teknisi daripada saiborg motorbol. Saiborg tersebut membawa anaknya untuk diambil organ-organ seperti mata, otak, dan lainnya karena kesal tidak ada obat di rumah dokter Ido. Di lain pihak, istrinya juga meninggalkan dirinya karena dianggap tak bisa menjaga anak kandungnya sendiri. Semenjak saat itu, dokter Ido bertekad akan mencari pelakunya dengan cara masuk ke dalam prajurit pemburu. Di saat yang bersamaan, prajurit yang kapur ternyata menuju kediaman mantan istri dokter Ido. Wadidaw, sungguh di luar nastar cuy. Seorang pria berkulit hitam yang bernama Victor langsung memperbaiki Grefiska, saiborg pembunuh terkuat milik mereka. Shiren atau mantan istri daripada dokter Ido berniat ingin merefame Grefiska agar lebih kuat daripada sebelumnya. Berselang beberapa hari, Hugo mengajak Alita menonton secara langsung kompetisi motorbol. Sekaligus juga mengajak Alita melihat tempat kerja teman-teman Hugo. Alita melihat Shiren dan Victor mengamati pertandingan. Rupa-rupanya, Shiren bermaksud untuk mengambil senjata miliki Nuba yang bernama Grindcutters. Senjata tersebut dimaksudkan untuk dipasangkan kepada Grefiska. Victor kemudian menyuruh tukang begal untuk mengambil pekerjaan tersebut. Teman-teman Hugo kemudian datang dan memanggilnya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Eh, ternyata, oh ternyata, Hugo dan teman-temannya adalah si tukang begal itu. Hugo rela melakukan pekerjaan ini demi mendapatkan uang guna mencapai impiannya menuju kota Zalem. Keesokan paginya, Hugo bersama teman-temannya mengajak Alita pergi mencari angin di luar kota Iron. Tepatnya di sebuah hutan yang terdapat pesawat luar angkasa. Hugo bercerita, 300 tahun yang lalu pesawat yang diberi nama URM ini terjatuh akibat mencoba melawan kota Zalem. Alita yang penasaran nekat menuju ke dalam bangkai pesawat dan yang mengejutkan ketika Alita masuk tiba-tiba seluruh sistem pesawat menyalah dengan sendirinya. Seakan-akan Alita itu kayak kapten di dalam pesawat tersebut cuy. Ia juga menemukan sebuah tubuh cyborg lalu ia membawanya menuju kediaman Dr. Ido. Alita meminta agar tubuh yang ia temukan dipasangkan pada dirinya. Sayangnya Dr. Ido menolak karena Dr. Ido tahu bahwa Alita sebenarnya merupakan prajurit dari koloni Mars yang disebut Bersheker. Tubuh yang Alita temukan merupakan tubuh yang sama persis yang Alita pakai waktu ia masih menjadi Bersheker. Dr. Ido takut jika Alita kembali mengingat masa lalunya nantinya Alita akan kembali menjadi monster. Tentunya Alita kesal dan mengambil tindakan dengan pergi ke markas prajurit pemburu dengan tujuan untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit sama seperti Dr. Ido. Setelah itu Alita meminta tolong kepada Hugo untuk menemani dia ke sebuah bar yang berisikan banyak sekali prajurit pemburu. Sesampainya di dalam Alita meminta untuk mereka semua membantu dirinya untuk membunuh Grefiska. Salah seorang prajurit pembunuh yang dikenal dengan nama Zapan malah menertawai tingkah laku Alita. Ia berkata tentu saja tak ada yang mau karena Grefiska tak memiliki harga untuk kepalanya. Alita kemudian membalas ejekan Zapan yang membuat dirinya sangat-sangat marah. Secepat kilat Alita membalikkan keadaan dengan menghajar Zapan. Alita juga menantang seluruh orang yang ada di ruangan ini dengan catatan jika ia menang maka semua orang harus membantu dirinya. Kekacauan pun tak bisa terelakkan. Alita melawan setiap orang yang ada di hadapannya. Eh tapi tiba-tiba... Grefiska new model lebih canggih, lebih HD, dan lebih upper power. Kedatangan Grefiska membuat Alita sangat marah. Terlebih lagi anjing yang pernah ia beri makan dibunuh di depan matanya. Grefiska kemudian mengundang Alita untuk melakukan duel di bawah tanah. Tanpa ragu Alita langsung mengikutinya. Di pertandingan ini terlihat Alita sangat kesusahan melawan Grefiska. Tentakel baru milik Grefiska sangat menyusahkan tubuh mungil Alita. Perlahan tapi pasti dilakukan oleh Alita. Tapi sayang, pukulan terakhir Alita malah membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Grefiska menjelaskan dirinya berterima kasih kepada seorang dari kalian di kota Zalem yang bernama Nova. Karena ia ditolong dan dibuat menjadi sekuat setarang. Seketika mendengar nama Nova, Alita mengingat masa lalunya bahwa ia dulu berlatih hanya untuk membunuh Nova. Ia memiliki misi hanya untuk membunuh Nova. Untungnya, tiba-tiba datang Dokter Ido bersama kawanan anjing cyborgnya yang membuat Grefiska lari yang kedua kalinya. Mau tidak mau, Dokter Ido memasangkan tubuh baru yang Alita temukan. Dokter Ido takjub akan kehebatan badan penyesuaian milik koloni Mars. Keesokan paginya, Dokter Ido yang kecapean dibangunkan oleh Alita. Ia sangat berterima kasih kepada Dokter Ido. Alita berkata bahwa ia sekarang sudah mengetahui jati dirinya. Melihat bahwa tubuh Alita sudah bertransformasi, ia memutuskan untuk mengikuti uji coba perlombaan motorbol. Di lain pihak, Victor yang mendengar bahwa Alita mengikuti perlombaan segera mengerahkan sejumlah pembunuh bayaran untuk membunuh Alita di atas pertandingan. Sebelum memulai pertandingan, Alita menelpon Hugo untuk menanyakan keberadaan dirinya. Hugo menjawab bahwa ia akan datang setelah menyelesaikan urusan-urusannya. Rupa-rupanya, Hugo pergi menemui Tanji dengan maksud ingin berhenti dari geng pembegalan. Hal tersebut malah membuat Tanji kesal karena ia merasa Hugo berubah semenjak kedatangan Alita. Di samping itu, Zapan mengambil kesempatan dengan membalaskan dendamnya. Melihat Tanji terbunuh, Hugo hanya bisa lari menyelamatkan diri. Kembali lagi ke pertandingan. Dokter Ido yang berada di kejauhan langsung menyadari bahwa semua lawan Alita merupakan pembunuh bayaran yang disewa oleh Victor. Ia segera memberitahu Alita untuk berhati-hati. Satu persatu pemain mulai mengejar dan mengincar Alita. Bahkan mereka sudah tak peduli dengan jalannya permainan. Melihat jalannya pertandingan tak kondusif, Alita memutuskan untuk keluar dari pertandingan. Semua pemain yang tersisa tetap mengejar Alita. Kebetulan tepat saat Zapan ingin membunuh Hugo, Alita datang membantu. Akhirnya Zapan membongkar identitas Hugo. Yang artinya Alita tak memiliki hak melindungi Hugo karena ia dan Zapan sama-sama merupakan prajurit pemburu. Setelah Zapan menusuk Hugo, Alita segera membawa Hugo ke sebuah gedung tua. Hugo menjelaskan siapa dia sebenarnya. Ia juga meminta maaf kepada Alita dan berjanji sudah tidak melakukan hal tersebut lagi karena ia sangat mencintai Alita. Mendengar cerita mereka berdua, Siren yang kebetulan berada di situ merasa kasian dan iba dan mencoba menolong mereka. Siren bermaksud untuk mengelabui Zapan dengan keahliannya yaitu memotong kepala Hugo tapi Hugonya tidak mati. Zapan yang menyadari hal tersebut tak tinggal diam. Alhasil, Alita mensabet muka Zapan. Singkat cerita, Dr. Ido membantu Alita untuk melakukan operasi penyambungan pada Hugo. Saat itu juga Dr. Ido berkata bahwa Hugo kemungkinan telah ditipu oleh Victor dengan iming-iming hadiah pergi ke kota Zalem. Mendengar kabar tersebut, Alita marah dan langsung segera menuju ke kediaman Victor. Tak lupa sebelum itu ia pergi ke markas prajurit pemburu untuk menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Sesampainya di rumah Victor, tiba-tiba Grefiska menusuk Alita dari samping. Ajaibnya, luka tersebut langsung sembuh seketika. Alita justru malah mengingat masa lalunya bahwa dulu ia adalah prajurit dari koloni Mars yang diberikan misi untuk menghancurkan rencana kota Zalem. Saat itulah Alita sadar akan tujuannya sekarang dan langsung membasmi Grefiska. Victor yang ketakutan hanya bisa tunduk. Eh, tapi tiba-tiba tubuh Victor dirasuki oleh Nova. Ia berkata ia cukup takjub akan kekuatan Alita. Tapi sayang, kota Zalem tetap akan berjaya selama-lamanya. Mendengar hal itu, Alita langsung menusuk badan Victor dan berkata, Jangan remehkan gue, bro. Selesai dari situ, Dr. Ido menelpon memberitahu bahwa Hugo sudah sadarkan diri dan sedang memanjat ke area kota Zalem. Alita mengejar Hugo dan meminta tolong agar ia kembali ke kediaman Dr. Ido. Eh, tapi semuanya sudah terlambat. Nova keburu tahu. Alita yang tak bisa menolong Hugo berkata, beban cu udah dibantu operasi malah tetap mati. Berbulan-bulan kemudian, Alita sekarang sudah menjadi pemain profesional tingkat dewa. Ia bahkan sekarang sudah sampai pada laga final dan tamat. Sungguh ending yang menggantungkan dan membagongkan. Kita tidak tahu apakah Alita selanjutnya menang pada laga final ataukah harus menunggu bertahun-tahun kemudian. Betul-betul membuat malah-malah Manggaul itu menjadi apa ya istilahnya ya? Risih begitu karena kita tidak tahu lanjutannya. Tapi ya tidak apalah. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah melupakan masa lalumu. Mungkin kita tidak hidup di masa lalu tapi masa lalu hidup di dalam diri kita. Belajar dari masa lalu. Hidup untuk hari ini dan merubah masa yang akan datang. Saya Manggaul pamit undur diri sampai jumpa di next content. Wadidaw kelas!